Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel Alat Barbershop dan kali ini saya ingin memperlihatkan sebuah supplies ya, apa, berlengkapan salon ini dia barangnya, seperti ini ini adalah namanya, kalau dibilang, serpan dari washbuck salon ya atau washbuck untuk cuci rambut di salon atau mungkin di barungan shop biasanya itu kalau kita beli kursi keramat ada yang kosongan, artinya yang gak ada gak ada keran dan showernya ada juga yang memang sudah dipasang dari pabriknya kali ini saya akan memperlihatkan spare parts dari kursi keramat atau washbuck washbucknya ya, washbuck dari kursi keramat yaitu keran dan showernya jadi ini adalah shower yang khusus digunakan untuk kursi keramat atau washbuck washbuck keramat ya ini dia itu ada, terdiri dari 4 bagian ya jadi barangnya ada 4 1, 2, 3, 4 jadi saya pelitian satu persatu yang ini adalah kepala shower kepala shower, jadi ini terbuat dari plastik warnanya ini hitam, ada juga biasanya ada warna putih dan krim dan ini tempat keluarnya air nanti kemudian kedua adalah flexible shower atau kabel, itu shower nyambung ke sini kabelnya itu, ini kabelnya seperti ini gua cari apa ya, metal kayaknya ini aluminium dan panjangnya ini 1,5 meter dan ini akan, ujungnya ini akan masuk ke kepala shower ini masuk ke selang shower ini seperti ini jadi seperti ini jadi seperti ini jadi putar maksudnya ya dan nanti kepalanya eh, ujungnya satu lagi akan masuk ke bagian ketiga yaitu stop run jadinya ada stop run atau on off kan mematikan atau menghidupkan aliran air ini dia dan flexible shower tadi itu ujungnya satu lagi itu masuknya ke sini nah kita bukkan ke sini kita tutup kita tutup seperti ini seperti ini dan bagian keempat adalah namanya flexible anyam ya jadi sebenarnya anyam karena ini dianyam dan di ini juga metal ini panjangnya 50 cm dan ini adalah selang yang menghubungkan yang menghubungkan antara stop run dengan tempat masuk ke air atau input air ya dari jadi ini ujung satu ini masuk ke sini ya ini ada ada rasnya juga putar seperti ini dan ujung satunya ini akan disambungkan dengan paralon atau vivo paralon ya kurangnya sekitar paralon setengah inci untuk input air untuk jalan masuknya air jadi misalnya dari paralon lalu tanjung bom ke sini lalu misalnya ini di atas ini seperti ini nanti air showernya taruh di sisi lain ada bolongan ini biasanya ini dia bagiannya ada 4 dan bagi teman-teman yang ingin membeli barang ini itu saya sediakan jadi bisa cek di deskripsi ya di WA deskripsi tapi enggak selamanya barangnya itu persis sama kadang-kadang ini ada yang yang bentuknya agak panjang ada gegangnya jadi plastik yang dikrom kemudian ini juga ini ada yang biasa yang putar seperti ini ada juga yang seperti keran biasa yang ada berapa sisi ada 4 sisinya ada juga yang satu seperti keran di masjid yang tersolat bisa kanan kiri jadi banyak sekali cuma ini hanya salah satu contoh saja yang teman-teman bisa beli apabila kerana shower di bar 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 itu rusak itu bisa diganti dengan membeli spare part ini yang ini saya jual satu set jadi bagi teman-teman yang ingin membelinya silahkan cek di melalui WA yang ada tercantum di dalam deskripsi video ini ini barangnya seperti ini oke begitu saja review kali ini dan jangan butuh untuk subscribe channel ini supaya ada tidak seringkan untuk mendapatkan informasi terbaru buat kamu sekalian dan perengkapan barbershop yang akan terkosisi di channel ini oke sampai jumpa pada video-video berikutnya terima kasih selamat menikmati